Oke, ya layannya sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, ibu Allah dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3, hari ini kami akan mempresentasi materi 4 video mengenai peluasan konsep ini. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Anindya Lestari, ada Inaya Arafah, dan ada Salwa Salsabila. Oke, tunggu dulu, jangan langsung ke materinya. Tunggu ibunya keluar dari orang dulu. Diberitahukan kelompok yang sudah presentasi untuk upload pepet revisi ke folder Assignment Teams yang sudah saya sediakan. Jadi tetap, walaupun kirim ke saya, di-uploadnya ke Teams ya. Oh, baik ibu. Yang di-upload itu biasanya revisi sih, ibu. Jadi, bukan yang ini kan mungkin belum ada revisi nih. Yang satu-dua? Yang satu-dua? Sama, kemarin sama bu Elis, biasanya kalau bu Elis itu di-revisi dulu. Jadi yang di-upload di Teams itu yang sudah di-revisi. Ya, tapi seminggu kan waktunya. Iya, betul. Seminggu. Iya, seminggu. Nah, ini kan sudah lewat dari seminggu. Oh, ada? Ada yang belum ya? Sudah dikumpulin belum? Saya belum melihat Teams misalnya. Yang kelompok sebelumnya gimana? Yang revisi? Saya belum cek Teams juga. Kalau kelompok satu harusnya sudah. Karena pertemuan kedua. Terus yang kelompok dua itu kan baru presentasi Senin kemarin. Tuh, lihat. Jadi masih ada waktu. Kalau semuanya dikurangi, itu bu Elis yang bilang ya. Oh, iya, iya. Baik. Yang kelompok dua itu kan presentasinya baru Senin kemarin. Jadi masih ada waktu, bu. Senin kemarin ya? Semuanya. Oh, iya. Ini sudah presentasinya berarti ya. Yang ini semuanya selinggu. Cuma tetap itu ya, apa namanya. Walaupun kirim ke saya, tetap kirim ke Teams juga. Karena bu Elis kan memantau juga. Oh, baik. Saya takutnya saya lupa nggak masukin ke situ kan. Jadi kalian aja. Kalian ngirim ke saya juga di WA sama kirim ke Teams ya. Oke, baik ibu. Itu terus. Yaudah dimulai aja. Oke, langsung lanjut aja. Tadi udah opening ya? Iya, tadi udah opening. Oke. Ya, dengan segala keterbatasan. Kita mulai aja. Karena KP nanti akan banyak sekali. Hari Senin juga sebenarnya ada itu juga. Ada acara praktisi mengajar juga. Tapi saya usahakan kita tetap ada kuliah. Oke, silahkan. Kelompok tiga. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Di PPT depannya gitu. Biar nanti untuk penilaian. Penilaiannya saya udah pegang formatnya. Saya juga mau masuk-masukin. Yuk. Oke, silahkan. Mana tadi. Salwa ya? Baik ibu. Baik ibu, yang pertama disini ada pokok bahasan. Itu ada tiga. Yaitu limit sepihak, limit tahinga, dan limit-limit pada ketahingaan. Nah, disini yang pertama itu ada limit sepihak. Yang pertama disini ada definisi 4.3.1. Nah, disebutkan bahwa misalkan A subset bilangan A dan misalkan pula fungsi A. Fungsi dari himpunan A ini mematakan bilangan real juga. Nah, yang pertama itu definisinya jika C anggota bilangan real merupakan titik klaster dari A irisan interval terbuka C sampai tahinga dengan X anggota A, dimana X-nya itu besar dari C. Maka, L anggota bilangan real adalah limit kanan dari F pada C. Nah, disini limit kanan itu ditandai dengan limit C menuju C positif F sama dengan L atau limit X menuju C positif sama dengan limit X menuju C positif Fx sama dengan L. Nah, disini definisinya dari limit tahinga sendiri itu jika untuk semua epsilon besar dari 0 terdapat delta epsilon besar dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap X anggota A dengan 0 lebih besar dari X min C, 0 lebih kecil dari X min C, lebih kecil dari delta, maka mutlak Fx min L itu kecil dari epsilon. Kenapa? Disini limit kanannya itu kita ngambil yang X min C, karena X-nya kan disini terlihat ya kalau misalnya X-nya itu besar dari C. Sebenarnya ini tuh sama definisinya kayak definisi 4.1.4, tapi kalau di 4.1.4 itu disini itu dia masih pakai mutlak. Nah, kemudian yang kedua ini definisi dari limit kiri sama kayak tadi di mana terdapat C anggota bilangan real yang merupakan titik klaster dari A irisan interval terbuka dari minus tahinga sampai C, di mana X anggota A, X-nya itu kecil dari C. Kemudian L anggota bilangan real adalah limit kiri dari F pada C. Nah, disini limit kiri itu ditandai dengan C negatif. Disini notasinya itu limit X menuju C negatif Fx sama dengan L atau limit X menuju C negatif Fx sama dengan L. Nah, disini definisinya sama kayak tadi, untuk setiap Epsilon besar dari 0 terdapat delta Epsilon besar dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap X anggota A dengan 0 kecil dari C min X kecil dari delta, maka mutlak Fx dikurangi L kecil dari Epsilon. Nah, disini limit kiri itu pakai yang C min X karena disini X-nya itu kecil dari C. Sebelum lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, selanjutnya disini ada catatan juga dari definisi 4.3.1. Yang pertama itu diberitahu bahwa limit-limit dari limit kanan ini dan limit kiri disebut juga dengan limit satu arah dari F pada C. Nah, bisa terjadi limit kiri dan limit kanan dari suatu fungsi itu tidak ada sama sekali, ataupun kedua limit itu ada tapi nilainya itu berbeda. Jadi, kayak grafik yang ada di sebelah sini, disini kan misal kita deketin dari kanan, kita ini mendekatinya ke nilai yang L ini. Tapi kalau kita mendekati dari kiri, kita disini. Jadi, kita misalkan disini. Disini misal nilainya itu L1 gitu. Nah, jadi kalau yang limit kiri nilainya L1, kalau yang limit kanan nilainya L. Jadi, kan kedua limit gitu. Limit kanan, limit kirinya nilainya berbeda. Nah, kemudian disini juga ada catatan yang kedua itu A sama dengan interval terbuka dari A sampai B, di mana A sampai B-nya ini gak termasuk ke dalam himpunannya, maka F memiliki limit pada A jika limit X menuju A positif F itu ada, dan F mempunyai limit pada B jika limit X menuju B negatif itu F itu ada. Jadi, jika kedua limit ada, maka limit pada F itu ada. Sebelum lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Gak ada, saya lanjut. Selanjutnya disini yang kedua ada teorema 4.3.2. Misalkan A subset dari bilangan real, misalkan juga fungsi dari himpunan A memetakan bilangan real pada C anggota. Bilangan real adalah titik klaster dari A irisan yang terbuka C sampai tahingga, maka pernyataan berikut ekvivalen. Nah, pernyataan yang pertama itu limit X menuju C positif F sama dengan L, dan pernyataan yang kedua itu untuk setiap barisan Xn yang konvergen ke C dengan Xn anggota A, dan Xn besar dari C untuk setiap N anggota bilangan asli barisan Fxn itu bakal konvergen L. Nah, disini pembuktiannya pembuktian dua arah, jadi dari pernyataan satu itu membuktikan pernyataan kedua atau enggak, dan dari pernyataan kedua itu membuktikan pernyataan satu atau enggak. Nah, yang pertama disini saya nulis dari pernyataan satu ke dua, jadi asumsinya itu diberikan limit X menuju C positif F sama dengan L dari yang pernyataan pertama ini, kemudian akan dibuktikannya itu pernyataan yang kedua itu untuk setiap barisan Xn yang konvergen ke C dengan Xn anggota A dan Xn besar dari C untuk setiap N anggota bilangan asli barisan Fxn konvergen ke L. Nah, untuk pembuktiannya disini buktinya tadi kan kita tahu kita diberikan limit X menuju C positif F sama dengan L Nah, dari definisi 431 yang tadi udah saya jelasin di awal itu kalau limit C positif kan berarti limit kanan ya Nah, definisi dari limit kanan itu untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat delta epsilon besar dari 0 sedemikian sehingga X anggota A dengan 0 kecil dari X min C kecil dari delta maka mutlak Fxn dikurangi L-nya itu kecil dari epsilon Nah, disini kita ambil sembarang barisan Xn yang konvergen ke C dengan Xn-nya itu anggota A dan Xn besar dari C untuk semua N anggota bilangan real Nah, karena Xn konvergen ke C dan Xn-nya itu besar dari C dengan menggunakan teorema 3.1.5 yang A dan yang C ini maka ini tuh jadi maksudnya dengan teorema 3.1.5 yang A sama C ini kita dapetin Xn Xn apa sih Xn konvergen ke C dan Xn besar dari C Nah, untuk delta epsilon dari delta epsilon yang ini delta epsilon besar dari 0 terdapat K0 itu anggota bilangan asli sehingga untuk N besar dari sama dengan K0 maka berlaku mutlak Xn min C kecil dari delta maka Xn min C itu kecil dari delta sebelum dilanjut apakah ada yang ingin ditanyakan kalau gak ada saya lanjutin kemudian selanjutnya dari yang tadi itu kita ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0 dan kita memilih K besar sama dengan K0 sehingga untuk N lebih besar sama dengan K besar maka berlaku Xn min C kecil dari delta nah ini berdasarkan definisi 431 itu didapat bahwa Fxn min L kurang dari epsilon maka terbukti bahwa pernyataan kedua itu benar jadi Fxn konvergin ke L nah untuk pembuktian yang dari pernyataan kedua ke pernyataan ke satu disini kita asumsiin pernyataan keduanya jadi untuk setiap barisan Xn yang konvergin ke C dengan Xn anggota A dan Xn besar dari C untuk setiap N anggota bilangan asli maka barisan Fxn itu konvergin ke L nah kita akan membuktikannya itu ini jadi yang tadi kita buktiin itu apakah Fxn konvergin ke L itu yang pertama pembuktian yang ini nah yang kedua ini kita akan ngebuktiin limit X menuju C positif F sama dengan L nya nah untuk buktinya disini saya pakai bukti kontradiksi jadi 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 disini diberikan tadi kan kita mau buktiin itu limit X menuju C positif F itu sama dengan L nah disini kita asumsikan bahwa limit X menuju C positif F itu tidak sama dengan L maka definisinya itu jadi kebalikan dari definisi 431 yang pertama tadi jadi karena tadi untuk setiap disini jadi terdapat jadi terdapat epsilon kurang dari epsilon besar dari 0 dan untuk setiap delta lebih besar dari 0 sedemikian sehingga terdapat X delta disini X delta anggota A dan X delta kurang besar dari C dengan 0 kecil dari X delta min C kecil dari delta nah maka mutlak F X delta dikurangi L itu bakal lebih besar dari sama dengan epsilon nah disini untuk setiap anggota bilangan asli dengan kita memilih delta nya itu 1 per N terdapat XN anggota A dan XN besar dari C yang dimana karena tadinya bentuknya kayak gini jadi kayak gini karena kita milih kalau delta nya itu sama dengan 1 per N jadi bentuknya menjadi 0 lebih kecil dari X delta min C lebih kecil dari 1 per N karena untuk setiap N anggota bilangan asli nah tetapi tetapi disini F X delta min L kurang dari besar dari sama dengan epsilon maka terdapat barisan XN di A dengan XN besar dari C dengan teorema 3.1.10 maka barisan XN itu konvergen ke C karena kita kan tahu ya bahwa di analisis real yang pertama itu kalau limit 1 per N itu sama dengan 0 atau konvergennya ke 0 nah maka mutlak XN min C itu akan kecil dari sama dengan 1 per N atau kecil dari sama dengan 0 dan Fx dan mutlak FxN dikurangi L itu akan lebih besar sama dengan epsilon nah maka disini yang tadi kan tetapi dengan eh tapi dari yang asumsi yang kita tulis tadi itu asumsi di atas yang paling pertama itu kan pernyataan kedua ya kita pakai asumsinya jadi untuk setiap barisan XN yang konvergen ke C dengan XN anggota A dan XN besar dari C untuk setiap N anggota N maka barisan FxN konvergen ke L sedangkan yang tadi itu FxN itu nggak konvergen nah karena XN menuju atau konvergen ke C dan FxN konvergen juga ke L artinya untuk setiap epsilon terdapat K anggota bilangan asli sehingga untuk N besar dari sama dengan K maka berlaku FxN dikurangi L kecil dari epsilon nah ini kontradiksi dengan pernyataan yang tadi kita udah buktiin yang disebelah yang sebelah sini nah pernyataan yang ini jadi tadi kontradiksi asumsinya itu kontradiksi sama yang ini nah maka terbukti sehingga asumsi kita itu salah dan haruslah limit X menuju C positif F sama dengan L itu benar jadi terbukti sebelum saya lanjut apakah ada yang ingin ditanyakan saya lanjut penulisannya ya kan kamu kontradiksi kan kalian deh bukan kamu tadi kan kalau kontradiksi berarti kita misalkan yang mana tadi yang awalnya setelahnya lagi setelahnya ini kan bukti dengan kontradiksi nah ini kan kamu kontradiksi ini tidak sama dengan ini gitu kan berarti kita menunjukin kalau nanti hasilnya yang ini kan dari berarti dari yang I1 nya juga salah gitu kan iya ibu nah sementara yang eh sorry kok I1 nya ini I1 ya iya I1 itu terus I2 nya juga salah geser lagi sebelah nah ini kan ini yang kita dapat eh sorry bawa sebelahnya aja sebelahnya aja tadi yang ini kan kontradiksi dengan ini karena kita mau menuju harusnya ini adalah kurang dari sama dengan epsilon gitu ya iya ibu nah sebelahnya lagi nah ini harusnya jangan tetap dari tetap dari yang diberikan dalam asumsi jangan ngomong dalam asumsi kita mau menuju ke sini sebenarnya gitu loh iya kan kita mau menuju supaya ini tapi ternyata yang kita dapatkan adalah ini gitu kan jadi asumsinya asumsi pertama salah karena nih kalau kamu udah ngomong asumsi salah berarti asumsi mana nih jangan-jangan asumsi yang ini nih padahal bukan kan iya bukan ibu padahal asumsi yang pertama tadi iya yang pertama tadi nah jadi perhatikan bahwa yang mau kita tuju adalah ini gitu mungkin di mungkin dikasih tab segini gitu jadi beda kan di sini nih oh iya ibu yang kita mau dapat adalah ini sedangkan dari asumsi pertama kita dapat ini yang ini gitu iya kan jadi asumsi salah jadi haruslah limit ini sama dengan limit X mendekati maaf C dari sebelah kanan ini untuk fungsi F ini sama dengan L harusnya seperti ini jadi diperhatikan lagi ya iya ibu terima kasih banyak ibu koreksinya karena kalau udah kayak gini kan nanti apa nih asumsi yang mana asumsi yang atas jadi jangan pakai yang ini ya jangan pakai asumsi ini ya iya ibu terima kasih kalau pakai kontradusinya juga bisa ya kalau mau pakai yang lain juga bisa untuk membuktikan haram ini tapi pakai haram kontradusinya juga bisa karena kan banyak cara ya menuju rumah oke lanjutin lagi tadi perbaiknya iya baik ibu terima kasih banyak lanjut kemudian disini M433 nah disini misalkan A subset bilangan real dimisalkan pula fungsi dari himpunan A memetakan bilangan real dengan C anggota bilangan real adalah titik klaster dari A irisan interval terbuka dari C sampai tahingga dan A irisan interval terbuka dari minus tahingga sampai C maka limit X menuju C dari F sama dengan L itu jika dan hanya jika limit X menuju C positif F sama dengan L sama dengan juga dengan limit X menuju C negatif sama dengan limit X menuju C negatif dari X nah disini pembuktiannya itu kita pakai dari implikasi dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan nah yang pertama disini implikasinya itu dari kiri ke kanan dulu jadi dari yang limit X menuju C F sama dengan L kita mau ngebuktiin limit kanan dan limit kirinya itu sama dengan L nah disini kita asumsikan tadi kan kita mau ngambil dari yang kiri dulu ya yang kiri kan limit X menuju C F sama dengan L dengan definisi 4.1.4 kita peroleh definisinya itu untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat delta yang besar dari 0 juga sedemikian sehingga untuk setiap X anggota himpunan A dengan 0 kecil dari mutlak X min C mutlak dari delta maka mutlak Fx dikurangi L lebih kecil dari epsilon nah disini kita akan membuktikan yang pertama disini kita ngebuktiin dulu yang limit kanannya itu sama dengan L jadi limit X menuju C positif Fx sama dengan L kemudian kita ambil sebarang epsilon besar dari 0 kita bisa memilih delta I itu delta sama dengan delta 0 sehingga untuk 0 kecil dari X min C kecil dari delta 0 dengan X nya ini lebih besar dari C kemudian nah dari yang tadi itu berlaku mutlak Fx dikurangi L kecil dari epsilon sesuai dengan definisi 431 yang pertama itu dari definisi 431 yang limit kanan jadi terbukti bahwa limit X menuju C positif Fx sama dengan L nah untuk yang kedua kita mau membuktikan limit kirinya sama kayak tadi juga jalannya yang pertama kita ambil sebarang dulu epsilon besar dari 0 terus kita milih deltanya itu sama dengan delta 0 kemudian disini untuk 0 untuk 0 kecil dari C min X kecil dari delta 0 maka eh dengan X nya itu ntar ibu harusnya ini ini gini ini harusnya gini dengan X kecil dari C maka berlaku juga Fx dikurangi L mutlak Fx dikurangi L kecil dari epsilon sesuai dengan 4.3.1 terbukti juga bahwa limit X menuju C negatif Fx sama dengan L nah maka telah kita buktikan bahwa limit X menuju C positif F itu sama dengan L begitu pula dengan limit X menuju C negatif dari F itu menuju A itu sama dengan L juga sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan jadi saya lanjut ya ibu nah disini pembuktian keduanya itu implikasi dari kanan ke kiri jadi disini kita asumsiin bahwa limit kanannya limit kanan dari F itu sama dengan L dan limit kiri dari F itu sama dengan L jadi dengan definisi yang 4.3.1 tadi maka kita dapatkan untuk maka kita tahu definisinya itu bahwa untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat delta 1 besar dari 0 nah delta 1 ini untuk yang limit kanan jadi yang limit ini itu pakaian delta 1 nah sedangkan yang terdapat delta 2 besar dari 0 itu untuk yang limit kiri yang ini nah maka sehingga untuk setiap X anggota A itu ada terdapat 0 kecil dari X min C kecil dari delta 1 karena ini kan limit kanan jadi pakainya X min C atau 0 kecil dari C min X kecil dari delta 2 ini untuk yang link kiri maka berlaku mutlak dari FX dikurangi L kecil dari epsilon nah maka disini kita mengambil deltanya itu minimum dari himpunan delta 1 dan delta 2 jadi jadi misal gini jadi misal disini disini ada delta disini delta 1 disini delta 1 jadi kita mengambil yang terkecil dari himpunan antara delta 1 sampai delta 2 jadi kita milih yang paling kecil biar ada di C nya nah dengan memilih deltanya seperti ini maka untuk X anggota A dengan 0 kecil dari mutlak X min C kurang dari delta maka berlaku mutlak FX min L kurang dari epsilon yang berarti nilai FX nya ini berada dalam epsilon dengan jarak dari L nah ini sesuai dengan definisi 4.1.4 yang menunjukkan bahwa yang merupakan definisi dari limit X menuju C F sama dengan L maka kita telah membuktikan dengan implikasi kanan ke kiri dan kiri ke kanan kita telah membuktikan bahwa limit X menuju C F sama dengan L jika dan hanya jika limit X menuju C positif F sama dengan L sama dengan juga sama juga dengan limit X menuju C negatif dari F sebelum dilanjut apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada komentar dari Bu ini udah oke coba yang sebelahnya tadi saya agak skip ini bu sebelahnya ini yang 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 setelahnya Yang selagi Nah ini Benar Terima kasih Benar Boleh bukalan Wahin Terima kasih Ini kok kanan ke sini Sebentar coba geserak sebelah saya ini apa Kiri ke kanan Komplikasi dari kiri ke kanan Ini kamu yang Menjain yang Dan sini ke sini Iya ibu Dari kiri ke kanan Kemudian satu lagi Yang dari Kanan ke kiri Ini kanan ke kiri Kalau udah diasumsikan Itunya limit kanan Nama kirinya L ya Iya ibu Berarti yang Satu lagi Yang Yang Nah Ya Pasti boleh Siadanya Sama Jelas Kita bisa pilih Sembarang epsilon Lebih bisa dari nol Gitu ya Iya ibu Kita dapat melilih Kita dapat melilih Ini harusnya Ini harusnya bukan Deltanya yang dipilih ya Oh Maaf salah Jadi untuk Sembarang epsilon Bisa dari nol Gitu Sembarang epsilon Yang kita pilih Yang kita pilih Yang bisa kita pilih Kita bisa pilih X sedemikian Sehingga X nya itu Antara nol Sampai delta Gitu Oh berarti yang dipilih X nya ibu Jadi ini adalah Maksudnya Direksis Delta Direksis delta aja Delta besar dari nol Gitu kan Iya Kalau anonet kan nanti Harus dihapus ya Iya ibu Kalau dia tau kan Apa yang mau di Ituin Diperbaiki tau ya Yang tadi sebelumnya juga kan Iya ibu Ada di record juga ibu Iya dicetot aja Atau di screenshot Bisa dibikin Sehingga X nya itu Lebih besar dari akar Bisa dibikin Ini tuh di bawahnya Bisa dibikin Sehingga X X nya X nya Momen A Gitu Momen A Dengan Ini kan Iya Kuit Satu Where Dengan kita Kasihnya dengan aja Where X min C nya itu Antara nol Sampai Delta kan Iya Sampai Nol Ini Oke Kemudian Oh ini akan dibuktikan Ini kan Terus habis itu baru Maka FX min L Kurang dari Ini kan Karena Titik Cluster dari Aduh Kita punya ini Iya kan Kita punya ini Nah karena ini Gitu ya Karena ini Sorry Sorry Bikin sini Gitu ya Pilih Saya agak lama Kalau mau ke sini ya Ini soalnya Dan Maka pilih X Kita bikin Sehingga 0 Kurang dari X min C Kurang dari Delta Gitu Oh ini ya Berarti Langsung pakenya Yang diketahui Dari C Itu titik Cluster ya Ibu Kalau kita Sudah pilih X yang X min C Kurang dari Delta Berdasarkan Definisi 4 3 3 1 Itu Sudah menunjukkan Kalau limit C dari Kanannya Itu Sama dengan L Jadi ininya Digunakan Yang ini Nanti yang kedua Untuk menunjukkan Limit kirinya Juga L Karena C Ada titik Cluster dari A irisan Interfactor bukan Yang bawah Yang bawah ini Ya kan Iya Untuk menunjukkan Dimitir kiri Sama kayak tadi Maka kita dapat memilih X Yang sehingga X Dimana 0 Kurang dari C min X Kurang dari Delta Delta Jadi gitu Baik Ibu Ini untuk Gitu ya Iya Oke Reset dulu kali Tapi kayaknya udah ngerti ya Awas Teman-teman Oke lanjut Tadi yang tadi udah bener ya 434 ya Eh Iya Lanjut Baik Ibu Terima kasih banyak Untuk koreksinya Ibu Oke selanjutnya Disini ada Contoh 4.3.4 Nah di contoh ini ada Contoh A B dan C Nah disini Contoh pertama Itu misalkan FX Itu sama dengan Fungsi signum Dari X Nah kita kan udah pernah Lihat fungsi signum Di contoh 4.1.10 Bahwa FX sama dengan Signum X Sama dengan Jadi disini untuk Nilainya 1 Nilai 1 Untuk yang X besar dari 0 Nah untuk yang nilainya 0 Itu untuk yang X sama dengan 0 Dan untuk minus 1 Itu untuk yang X kecil dari 0 Nah disini kita akan Menunjukkan Apakah benar Limit X menuju 0 positif Atau limit kanan Dari fungsi signum X Itu sama dengan 1 Jadi yang pakai yang ini Nah Kita pakai lagi Definisi yang 4.3.1 Yang pertama Yang definisi Limit kanan Dari F Disini kan Definisinya Untuk setiap Epsilon Besar dari 0 Terdapat delta Epsilon besar dari 0 Sedemikian sehingga Untuk setiap X Anggota A dengan 0 Kecil dari X Min C Kecil dari delta Maka Mutlak FX Dikurangi L Kecil dari Epsilon Nah untuk selanjutnya Nah disini Pembahasannya lagi Sebentar Nah disini Kita kan mau Buktiin yang ini ya Nah ini yang tadi Jadi Karena tadi FX nya Atau F nya Udah kita ganti Dengan Signum Dan C nya itu Udah kita ganti Dengan 0 Jadi Definisinya itu Definisi dari Fungsi signum yang tadi Dari 4.3.1 Menjadi Untuk setiap Epsilon Besar dari 0 Terdapat Delta Epsilon Besar dari 0 Sedemikian sehingga Untuk setiap X Anggota A Nah kan tadi kan Ini bentuknya Kayak gini ya X min C C Itu namanya delta 0 Kecil dari X min C Kecil dari delta Nah ini kan C nya kita ganti 0 Berarti 0 Berarti disini X Min 0 Nama K Disini kan sisa X doang Jadi Disini definisi itu Menjadi 0 Kecil dari X Kecil dari delta Nah maka Fungsi signumnya itu Tadi kan disini Fungsinya Xn Min L Kecil dari Epsilon Nah maka Karena fungsi Fxn nya itu Signum X Nah L nya itu Yang kita mau buktiin Sama dengan 1 Berarti signum dikurangi 1 Kecil dari Epsilon Nah maka Untuk setiap X Yang lebih besar Besar dari 0 Maka kita tahu bahwa Signum X Itu sama dengan Positif 1 Kayak yang tadi Yang aku kasih Lihat Yang disini nih Bentar Yang disini Yang ada 3 ini Itu kan Untuk yang X lebih besar Dari 0 Nih Mana sih Dari bu X lebih besar dari 0 Itu kan Positif 1 ya Jadi kita pakai Yang Positif 1 nya Nah maka Untuk X besar dari 0 Itu fungsi Itu mutlak signum X Dikurangi 1 nya Itu menjadi signum X nya Kita Substitusi dengan Positif 1 Itu berarti 1 1 dikurangi 1 Sama dengan 0 Nah maka 0 itu Lebih Kecil dari Epsilon Nah maka Terbukti benar Di kanan dari fungsi signum nya Itu sama dengan 1 Nah untuk menentukan Deltanya Karena mutlak signum Dikurangi 1 Sama dengan 0 Maka untuk setiap X Besar dari 0 Kita Dapat memilih Sebarang Delta yang lebih besar Dari 0 juga Dengan kata lain Selama Selama terdapat Di 0 Kecil dari X Kecil dari delta Maka Limit Maka limit Harusnya ini gak usah Maka limit X Menuju 0 Positif Atau limit kanan Dari signum X Itu sama dengan 0 Eh sama dengan 1 Akan selalu terpenuhi Sebelum dilanjut Apakah ada yang ingin Ditanyakan Karena gak ada Saya lanjut ya Ibu Nah Selanjutnya Disini Akan kita buktikan Yang limit kiri Dari fungsi signum nya Nah karena limit kirinya Itu tadi kan Sama dengan 1 Eh sama dengan Min 1 Dengan definisi 4.3.1 Yang kedua Yang definisi limit kiri Dimana definisinya itu Terdapat Epsilon Besar dari 0 Dan Untuk setiap Epsilon Besar dari 0 Terdapat Delta besar dari 0 Sedemikian sehingga Untuk setiap X Anggota A Dengan 0 Kecil dari C min X Kecil dari delta Maka Mutlak FX Min L Kecil dari Epsilon Nah Disini kan limit Kita ganti definisi Yang ini Pakai yang ini Dimasukin Jadi dari C nya itu Kita ganti 0 lagi Dan Fungsi signum nya itu Kita Dimasukin ke yang FX nya Nah Maka Definisi itu Menjadi Untuk setiap Epsilon Besar dari 0 Terdapat Delta Epsilon Besar dari 0 Sedemikian sehingga Terdapat X anggota A Dengan Ini kan tadi C min X ya Jadi 0 Dikurangi X Kan min X Nah ini Dikaliin negatif Dikaliin min 1 Atau negatif 1 itu bakal Jadi Ini jadi negatif Dan ini Jadi di belakang Jadi Intervalnya itu Menjadi Minus Delta Kecil dari X Kecil dari 0 Nah maka Fungsi signum nya pun Jadi mutlak signum Ditambah 1 Nah kenapa Ditambah 1 Karena kan tadi L nya itu disini Min 1 ya Karena fungsi awalnya Kan gini nih Min ketemu min kan Jadi positif Jadi Mutlak signum Ditambah 1 Kecil dari epsilon Nah maka Untuk setiap X Yang lebih Lebih kecil dari 0 Maka kita tahu Bahwa signum nya itu Minus 1 Dari yang tadi 4.1.10 Maka untuk Selanjutnya Ini Nah disini Sebentar ibu Nah disini kan Untuk X Kecil dari 0 Maka signum X Maka mutlak signum X Plus 1 Maka tadi Yang Ini Yang mutlak FX Dan Dikurangi L Gitu kan Jadi positif Ya Jadi kayak gini Jadi mutlak signum X Ditambah 1 Nah maka Karena signum X Yang tadikan Nilainya itu Min 1 Maka min 1 Ditambah 1 Mutlaknya itu Hasilnya 0 Nah maka 0 itu Kecil dari epsilon Nah maka terbukti benar Untuk Maka untuk Limit kirinya ini Terbukti benar Bahwa Signum X Plus 1 itu Kecil dari epsilon Nah untuk menentukan Deltanya Karena Delta Eh karena Karena mutlak Signum X Plus 1 Sama dengan 0 Untuk setiap X Yang Kecil dari 0 Maka kita dapat Memilih Sebarang Delta Lebih besar Lebih besar Dari 0 Dengan kata lain Selama memenuhi Interval yang ini Minus delta Kecil dari X Kecil dari 0 Maka Limit kiri Dari signum Itu bakal Eh Yang limit kiri Dari signum X Sama dengan Min 1 Itu akan selalu Terpenuhi Karena kita telah Menunjukkan Kedua limit kanan Dan kiri Dari FX Sama dengan Signum X Itu kan limit Kirinya Min 1 Limit kanannya Kan 1 Maka limit-limit itu Kan nilainya Beda ya Nah dengan Terra memang Kecil dari Kenapa Ibu Ini terus aja Karena Kita telah menunjukkan Kedua limit kanan Dan kiri Dari FX Signum X Itu Berbeda Ini gak usah Oh iya Ibu Kan udah Kedua limit kanan Dan kiri Dari Signum X Ini berbeda Sama Ini Secara tajanan Ini Ibu Kan udah disebutin disini Iya Pihak Ketihaknya Cerat Iya Ketihaknya Cerat Oh Sekarang Baik Ibu Nanti saya Abis ditulis lagi disini Limit X Dari Nol dari kanan Nol dari kirinya itu Nol dari kanannya itu kan Plus 1 ya Iya Ibu Nol dari kirinya itu Minus 1 Itu Gak sama gitu Bisa ditulisin lagi disini Ini kan baru ditulis yang Minus Negatif dulu Iya Gitu Kalau nukusin pulang Baik Ibu Baik Terima kasih Baik Ibu Untuk koreksinya Lanjut Nah maka Baik Ibu Terima kasih Jadi Terbukti Karena kedua limit itu berbeda Dengan Trm 4.3.3 Bahwa fungsi signum X Tidak memiliki limit Di Nol Selanjutnya disini ada Ada contoh 4.3.4 yang B Nah disini misalkan Fungsi dari GX Itu sama dengan E pangkat 1 per X Untuk X Tidak sama dengan Nol Nah disini Kan sambil Lihat yang ada di Buku Bartel Nah dari Buku Bartelnya itu Disini kita Mau nunjukin Bahwa Limit X Menuju Nol positif GX itu Tidak ada Dan limit X Menuju Nol negatif itu Hasilnya Nah sama dengan Nol Jadi Kita menunjukin Limit kanan Dan limit kiri Dari GX nya itu Benar atau enggak Nah disini Dengan menggunakan Akibat dari 8.3.3 Yang merupakan Ketaksamaan Nol Kecil dari T Kecil dari E pangkat T Untuk T Besar dari Nol Maka Untuk X Yang Besar dari Nol juga Kita akan Memperoleh Nol Besar Nol Kecil dari 1 per X Kecil dari E pangkat 1 per X Nah sehingga Jika kita Ambil Jika kita Mengambil XN nya itu Sama dengan 1 per N Kita akan Memperoleh Dari yang Bentuknya Kayak gini Kita akan Memperoleh Menjadi Nol Nol Kecil dari N Kecil dari E pangkat N Nah kita dapat Menyimpulkan Bahwa Terdapat Barisan XN XN Yang sama dengan 1 per N Dengan limit XN nya itu Kan sama dengan Nol Nah tetapi Barisan dari GXN nya ini Sama dengan E pangkat N Tapi barisan Dari GXN Sama dengan E pangkat N Tidak terbatas Karena Hasilnya Tambah hingga Jadi Jadi N nya kita Masukkan Berapapun Itu bakal Hasilnya Makin Gede terus Jadi bakal Tidak terbatas Jadi akan Tidak terbatas Sehingga Terbukti benar Bahwa Limit X Menuju Nol positif GX Itu Tidak ada Sebelumnya Apakah ada yang Ingin ditanyakan Karena Gak ada Saya lanjut Ibu Nah disini Untuk Nunjukin Yang limit Kiri dari GX nya itu Sama dengan Nol Nah kita Pakai yang Tadi lagi Tetap Akibat dari 8.3.3 Dengan X Lebih kecil Dari 0 Kita akan Memperoleh Min 1 per X Lebih Besar dari 0 Nah Dengan kita Memisalkan T nya itu Min 1 per X Maka 0 Kecil dari Min 1 per X Kecil dari E pangkat Min 1 per X Sehingga Kita akan Memperoleh Ininya 0 Kecil dari E pangkat 1 per X Kecil dari Min X Jadi kita Tuker Ini Nah Untuk Ini untuk Setiap X Yang Lebih Kecil dari 0 Kita bisa Menggunakan Teorema Apit 3.2 Titik 7 Teorema Apitnya Itu 0 Kecil dari GX Kecil dari Min X Itu akan Kita peroleh Limit X Menuju 0 Negatif 0 Itu kan Sama dengan 0 Nah Dan limit X Menuju 0 negatif Dari Negatif X Itu kan Sama dengan 0 juga Jadi GX Ini Terletak Di Antara Nilai limit Yang hasilnya 0 Jadi ini GX Ini juga Hasilnya nilai limit Itu 0 Jadi GX Ini diapit Sama 2 2 apa ya 2 fungsi Yang hasil limit Itu 0 Nah maka Terbukti benar Bahwa limit X Menuju 0 negatif Atau limit Kediri dari GX Itu hasilnya Sama dengan 0 Maka Karena hasilnya Berbeda juga Dari limit Kanan dan limit Kirinya itu Jadi Fungsi GX Ini juga Tidak memiliki Limit Gitu Ibu Sebelum saya lanjut Apakah ada yang Ingin Ditanyakan Atau Ada yang ingin Ditambahkan Ibu Cukup lanjut Baik Ibu Terima kasih Untuk selanjutnya Disini ada contoh Dari 4.3.4 Yang C Misalkan HX sama dengan 1 per E pangkat 1 per X Ditambah 1 Untuk X Yang tidak sama dengan 0 Nah Karena tadi kan Kita udah pake Kita udah ngebuktiin Yang contoh 4.3.4 Yang B Nah disini Kita akan menunjukkan Bahwa limit Kanan dari HX Itu sama dengan 0 Sebentar Dan limit kirinya itu Sama dengan 1 Jadi Disini pake contoh Yang 4.3.4 Yang B Yang tadi Jadi terlihat Bahwa 0 kurang dari 1 per X Kurang dari E pangkat 1 per X Untuk X Yang lebih besar Dari 0 Ini kita peroleh Kita peroleh dari Kita akan memperoleh 0 Kecil dari 1 per E Pangkat E pangkat Minus 1 per X Jadi Dituker juga Ini kesini Ini kesini Nah sehingga 0 Lebih kecil dari 1 per E pangkat 1 per X Plus 1 Kecil dari 1 per E pangkat 1 per X Kecil dari X Nah maka Maka dengan Teorema Api Juga Teorema 3.2.7 Dari fungsi 0 Eh dari 0 Kecil dari HX Kecil dari X Kita akan memperoleh Limitnya Kita akan cari dulu Limitnya Jadi limit X Menuju 0 positif Dari 0 Itu kan 0 juga Nah limit dari X Menuju 0 positif Dari X Itu kan 0 juga Jadi sama kayak tadi Kita pakai 0 HX Ininya 0 Jadi HX Itu terletak Di antara Kedua limit Yang hasilnya 0 Nah maka terbukti Dengan teorema Api Bahwa limit kanan Dari fungsi HX Itu sama dengan 0 Nah selanjutnya Kita akan menunjukkan Bahwa fungsi Limit Eh bahwa limit kiri Dari fungsi HX Itu sama dengan 1 Nah dengan teorema 4.3.4 Yang B Kita akan memperoleh Limit Kita diperoleh Limit X Menuju 0 negatif Dari E pangkat 1 per X Yang sama dengan 0 Selanjutnya Disini dengan menggunakan Teorema limit Teorema limit biasa Disini jadi Limit X Menuju 0 pangkat Min X Dari 1 per E Pangkat 1 per X Ditambah 1 Jadi disini kan Limit X menuju 0 negatif Dari 1 kan Tetap 1 ya Kemudian limit X Disini kita Jebarin gitu Jadi Yang atas Disini sebenarnya ada limit Tapi gak ada Karena X nya gak ada Karena variable nya gak ada Jadi Pakai limit Bawahnya aja Jadi limit X Menuju 0 negatif Dari E pangkat 1 per X Ditambah 1 Kan kita tahu ya Dari yang 4 Contoh 4.3.4 Yang B tadi Bahwa limit X Menuju 0 negatif Itu Dari E pangkat 1 per X Kan 0 Ini 0 Nah sedangkan Limit X Menuju 0 pangkat 0 negatif Dari 1 Kan tetap 1 ya Jadi Sama dengan 1 per 0 Ditambah 1 Ini kan Jadi hasilnya 1 per 1 Nah terbukti benar Bahwa limit kiri Dari HX nya itu Sama dengan 1 Nah disini kita Udah nunjukin Bahwa limit Dari HX Itu Berbeda Limit kanan Dan limit kirinya Itu berbeda Jadi Dengan terma yang tadi lagi 4.3.3 Terbukti bahwa HX itu tidak miliki Limit di 0 Begitu Ibu Sebelum saya lanjut Apakah ada yang ingin ditanyakan Atau apakah ada yang ingin ditambahkan Ibu Baik Terima kasih Selanjutnya disini Limit sepihak sudah selesai Dan selanjutnya ada limit tahinga Yang pertama Dari limit tahinga Disini ada definisi 4.3.5 Nah misalkan A subset A subset Dari bilangan real Terus Misalkan Fungsi Dari himpunan A itu Memetakkan bilangan real Dengan C Anggota bilangan real Adalah titik klaster Dari A nya Nah yang pertama Kita katakan Bahwa F bakal EF Akan menuju Tahinga Itu Jika Apabila X Itu Converging ke F Menuju C Nah maka ditulis Limit X Menuju C F Itu sama dengan Tahinga Nah sebenarnya ini tuh Bakal berpengaruhnya Berpengaruh banget ke yang Ini Disini nih Nah disini Untuk setiap Alpha Anggota bilangan real Dimana Alphanya itu Kecil Eh Alphanya itu Lebih besar dari 0 Terdapat Delta Alpha Lebih besar dari 0 Sedemikian Sehingga untuk Setiap X Anggota A Dengan 0 Lebih kecil dari Mutlak X Min C Lebih kecil dari Delta Maka akan berlaku F X Lebih besar dari Alpha nya Nah ini kalau yang Limit X Menuju C Dari F nya itu Tahinga Nah yang kedua ini Kita akan mengatakan Bahwa F Menuju Minus Tahinga Apabila X nya itu Menuju C Dan dapat ditulis Kayak gini Jadi limit Jadi limit X menuju C Dari F Sama dengan Minus Tahinga Disini definisinya itu Untuk setiap Beta Yang anggota Bilangan real Dimana Beta nya itu Lebih kecil dari 0 Terdapat Epsilon Eh terdapat Delta Beta Itu lebih besar Dari 0 Sedemikian Sehingga Untuk setiap Anggota Eh untuk Setiap X Anggota Dari A Dengan 0 Lebih Kecil Dari Mutlak X Min C Lebih kecil dari Delta Maka akan berlaku F X Lebih Kecil dari Beta Jadi kalau misalnya Yang Tahinga ini Akan Lebih besar Dari Alpha Kalau yang Minus Tahinga ini Akan lebih Kecil dari Beta Sebelum saya Lanjut Apakah ada yang Ingin ditanyakan Ata Ditambahkan Ibu Nah selanjutnya Disini ada Contoh 4 Tiga 6 Disini ada A dan B Nah Contoh yang pertama Yang A Disini terdapat Limit X Menuju 0 Dari 1 per X Kuadrat Sama dengan Tahinga Nah disini Pembahasannya Kita akan Menunjukkan Untuk setiap Alpha Kurang Alpha Lebih besar Dari 0 Kita dapat Menemukan Delta Besar dari 0 Sehingga Jika 0 Jika 0 Kecil dari Mutlak X Mutlak Eh Sehingga Jika 0 Kecil dari Mutlak X Kecil dari Delta Nah ini Dapatnya Dari mana Dari yang Tadi Definisi Yang kayak gini X Min C Delta Nah ini Karena C Nya itu 0 Jadi ini Kita masukin 0 Jadi kan Sisa Mutlak C Doang ya Maka Fungsi yang Ini Fungsi 1 Per X Kuadrat Itu Lebih besar Dari Alpha Nah Maka kita Akan Mengambil Sebarang Alpha Besar Dari 0 Nah kita Akan Memilih Jika Alpha Nya lebih besar Eh Alpha Besar Dari 0 Kita akan Pilih Deltanya Itu Sama Dengan 1 Per Akar Alpha Nah maka Dari yang Intervalnya Kayak gini 0 0 Kecil dari Mutlak X Kecil dari 1 Per Akar Alpha Maka Menjadi Kayak gini Jadi dari Sini Kesini Baru Menuju Kesini Itu Jadi Yang Ininya Dikuadratin Nanti Ini Juga Dikuadratin Jadi X Kuadrat Kurang Dari Harusnya Langsung Yang Ini Harusnya Gak Pake Ini Harusnya 1 Per Alpha Nah kita Balik Jadi 1 Per X Kuadrat Besar Dari Alpha Maka Oleh Karena Itu Untuk Setiap Alpha Alpha Besar Dari Nol Kita Dapat Menemukan Deltanya Sama Dengan 1 Per Akar Alpha Sehingga Untuk Setiap X Yang Memenuhi Nol Kecil Dari Mutlaks X Kecil Dari Delta Berlaku 1 Per X Kuadrat Lebih Besar Dari Alpha Maka Dengan Definisi 4 3 5 Yang Tadi Kita Telah Membuktikan Kan Tadi Kan Definisinya Yang Kayak gini Yang Yang X Dari Alpha Jadi Ini Memenuhi Jadi Terbukti Bahwa Limit X Menuju Nol Dari 1 Per X Kuadrat Sama Dengan Tah Hingga Sebelum Saya Lanjut Apakah Ada Yang Ditanyakan Atau Ditambahkan Ibu Baik Selanjutnya Yang Contoh 4.3.6 Yang Di Nah Disini Ada Fungsi GX Fungsi GX Sama Dengan 1 Per X Untuk X Tidak Sama Dengan 0 Sebenarnya Saya Masih Agak Bingung Dan Ragu Juga Ibu Jadi Jika Jawabannya Salah Saya Mohon Maaf Disini Fungsi GX Tidak Menuju Ke Tahingga Atau Ke Minus Tahingga Sebagaimana X Menuju 0 Ini Dari Bartel Jadi Saya Masukin Kita Ngebuktiin GX Tidak Menuju Tahingga Dan Tidak Menuju Minus Tahingga Dimana Yang Tidak Menuju Tahingga Itu Limit Kirinya Jadi Limit Kiri Dari 1 Per X Tidak 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 Terdapat Jadi Ini Kan Apa Kebalikan 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 Dari Definisi Yang 4 3 5 Tadi Yang 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 Kedua Jadi Terdapat Terdapat Alpha Anggota Bilangan Real Dimana Alfanya Ini Kecal Dari 0 Sedemikian Eh Untuk Setiap Ini Saya Saya Salah Definisi Ibu Ini Definisi Limit Kanan Bener deh Maaf Ibu Untuk Setiap Delta Kecil Lebih Besar Dari 0 Sedemikian Sehingga Terdapat X Anggota A Dengan 0 Kecil Dari Min X Kecil Dari Delta Berlaku FX Ini Apa ini Kecil Dari Alpha Enggak 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 Bener Salah Salah Definisi Oh Enggak Bener Bener Karena kan Kebalikan Dari 4.3.5 Yang B Yang ini Nah ini Bener Bener Nah Jadi Disini Kita Dapat Memilih Alpha Itu Sama Dengan 1 Sehingga Untuk Sebarang Delta Yang Lebih Besar Dari 0 Pilih Kita Akan Memilih X Sama Dengan Min 1 Per 2 Delta Maka FX Menjadi Kan Tadi FX Min Eh FX Itu 1 Per X X Jadi Min 1 Per 2 Delta Jadi 1 Per 1 Per Minus 1 Per 2 Delta Sama Sama Dengan Ini Kan Dibalik Jadi Ke Atas Jadi Didapat Min 2 Per Delta Itu Kecil Dari 0 Kecil Dari 1 Juga Dan Maka Kecil Dari Alpha Nah Maka Terbukti Bahwa limit Kiri Dari 1 Per X Ini Tidak Atau Tidak Dengan Tahingga Selanjutnya Disini Kita Akan Menunjukkan Yang Limit Kanannya Itu Tidak Menuju Minus Tahingga Disini Dengan Definisinya Definisi Kebalikan Dari Limit Kanan Itu Terdapat Beta Anggota Bilangan Real Beta Yang Lebih Besar Dari 0 Untuk Setiap Delta Beta Lebih Besar Dari 0 Sedemikian Sehingga Terdapat X Anggota Alpha Anggota A Dengan 0 Kecil Dari X Kecil Dari Delta Berlaku Fx Lebih Besar Dari Beta Maka Kita Milih Betanya Sama Dengan Minus 1 Sehingga Untuk Sebarang Delta Lebih Besar Dari 0 Maka Kita Delta 2 2 Delta Maka 2 Per Delta Ini Lebih Besar Dari 0 Dan Lebih Besar Dari Minus 1 Maka Benar Bahwa Limit X Menuju 0 Positif Dari 1 Per F Atau Limit Kanan Dari 1 Per F Itu Tidak Sama Dengan Minus Tah Hingga Sebelumnya Dilanjut Apakah Ada Yang Ditanyakan Atau Teman-teman Ada Yang Bingung Misalnya Pani Misalnya Misalnya Sebelah sini Yang Sebelumnya Slide Sebelumnya Baik Ibu Mas Agak Bingung Sebenernya Ibu Jadi Sebelumnya Kamu Mau Nunjukin Fungsi GX Ini Tidak Menuju Ke Tahingga Tahingga Atau Minus Tahingga Minus Tahingga Iya Ketika X Menekati 0 Gitu Iya Ibu Kalau Limit Dari Kirinya Kita Maka Benar Bahwa Limit Dari Kirinya Itu tidak Harusnya Jangan Bilang Fungsi GX Tidak Menuju Ke Tahingga Ataupun Minus Tahingga Ya Karena Kita Menunjukkan Kalau Limit Dari Kirinya Itu Tidak Menuju Ke Minus Tahingga Dan Kita Menunjukkan Tidak 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 Menuju Tahingga Kebalik Iya Kebalik Ibu Jadi Jangan Bilang Fungsi GX Tidak Menuju Tahingga Atau Minus Tahingga Oh iya Berarti Namisa Satu Menunjukkan Bahwa Limit Kirinya Menuju Ke Tidak Menuju Ke Tahingga Kanannya Menuju Ke Minus Tahingga Tahingga Gitu Kita Menunjukkan Itu Bahwa Ternyata Dia Limit Kanan Sama Kirinya Berbeda Jadi Jangan Bilang Ini Kalau Bilang Kayak Gini Sebenarnya Dia Dari Kanan Menuju Ke Tahingga Kalau Dari Kirinya Menuju Ke Minus Tahingga Jadi Yang Atasnya Aja Karena Kamu Bawahnya Udah Jelas Kan Menunjukkan Ini Kan Jadi Jangan Pakai Ini Kalau Kayak Gini Padahal Sebelah Kanannya Dia Menuju Ke Tahingga Minus Tahingga Sebelah Lagi Nah Iya Kan Ininya Iya Kalau Dari kanan Sebenarnya Dia Menuju Tahingga Iya Tidak Menuju Tahingga Minus Tahingga Lanjut Baik Ibu Terima kasih Banyak Ibu Komentarnya Lagi Untuk Teorema Selanjutnya Akan dijelaskan oleh Rekan saya Inaya Baik Terima kasih Selanjutnya Adalah Teorema 4.3.7 Misalkan A Subset Bilangan Real Dan F Dan G Fungsi F Dan G A Memotakan Bilangan Real Dan C Adalah Anggota Bilangan Real Suatu Titik Closer Dari A Anggaplah Bahwa Si Fx Kurang Fx Itu Kurang Dari Sama Dengan Gx Untuk Semua X Anggota A Dan X Ini Tidak Sama C Nah Maka Disini Yang A Jika Limit F Dengan X Menuju C Sama Dengan Tahingga Maka Limit G Dengan X Menuju C Sama Dengan Tahingga Juga Dengan Negatif Tahingga Maka Limit F Dengan X Menuju C Sama Dengan Negatif Tahingga Next Boleh Ke Slide Berikutnya Salah Nah Yang Pertama Jika Limit F Dengan X Menuju C Sama Dengan Tahingga Maka Limit G Ini Juga Menuju Tahingga Jika Limit F Dengan X Menuju C Sama Dengan Tahingga Dan Alpha Adalah Anggota Bilangan Real Maka Terdapat Delta Yang Bergantung Pada Alpha Lebih Besar Dari Nol Sehingga Jika Nol Kurang Dari Mutlak X Dikurang C Dikurang Delta Alpha Dan X Anggota Dari Alpha Maka FX Ini Lebih Besar Dari Alpha Atau Ini Sesuai Dengan Definisi Sebelumnya Yaitu 4.3 5 Yang Pertama Maka Untuk Sembarang Alpha Anggota Bilangan Real Kita Pilih Delta Sama Dengan Delta Nol Sehingga Untuk X Min C Kurang Dari Delta Berlaku GX Lebih Besar Dari FX Lebih Besar Dari Alpha Karena Tadi Kita Taunya GX Itu GX GX Itu Lebih Besar Sama Dengan Dari FX Nah Kemudian Dengan Berdasarkan Pada Definisi 4.3 5 Disini FX Lebih Besar Dari Alpha Karena FX Lebih Besar Dari Alpha Dan GX Lebih Besar Dari FX Makanya Si GX Ini Juga Lebih Besar Dari Alpha Nah Berarti Ini Sesuai Juga Sama Definisi 4.3 5.1 Yang Berarti Limit G Dengan X Menuju C Ini Juga Hasilnya Adalah Kehingga Next Kemudian Yang B Jika Jika Limit G Dengan X Menuju C Sama Dengan Negatif T Hingga Maka Limit F Nya Itu Juga Negatif T Hingga Ini Pembuktiannya Jadi Jika Limit G Dengan X Menuju C Sama Dengan Minus T Hingga Dan Anggota Bilangan Real Maka Terdapat Delta Yang Bergantung Pada Beta Sekarang Lebih Besar Dari 0 Sehingga Jika 0 Kurang Dari Mutlak X Dikurang C Dikurang Delta Beta Dan X Anggota A Maka GX Kurang Dari Beta Sesuai Dengan Definisi 4.3.5 Yang Kedua Nah Maka Untuk Sebarang Beta Anggota Bilangan Real Kita Pilih Delta Sama Dengan Delta 0 Sehingga Untuk Sehingga Untuk Mutlak X Dikurang C Kurang Dari Delta Itu Berlaku FX Kurang Dari GX Kurang Dari Beta Karena Kita Lihat Tadi Yang Awalnya Itu GX Lebih Besar Sama Dengan FX Nah Kemudian Berdasarkan Definisi 4.3.5 Yang Kedua Itu GX Kurang Dari Beta Makanya Berarti Dia FX Kurang Dari GX Dan GX Kurang Dari Beta Berarti Nanti FX Kurang Dari Beta Nah Ini Membuktikan Bahwa Karena FX Kurang Dari Beta Jadinya Limit F Dengan X Menurut C Sama Dengan Negatif T Hingga Seperti Itu Coba Cikster Yang Satunya Yang Pertama Yang T Sentasi Cikster Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga untuk semua X anggota dari A dengan 0 kurang dari alpha, maka FX lebih besar dari A atau X kurang dari alpha. Nah, disini maksudnya limit F sama dengan tahingga, dan disini juga limit F sama dengan min tahingga, itu maksudnya berarti ada C, berarti kan disini ada C dari sebelah kanan. Nah, berarti dia mendekati dari sebelah kanan, dan limitnya itu mungkin bisa aja dia terus ke atas, jadi limitnya positif tahingga, atau dia bisa aja terus ke bawah jadinya dia negatif tahingga. Nah, kemudian boleh di next. Bentar dulu, bentar dulu, yang ini maksudnya tuh, ini tuh berlaku untuk yang ini ya. Yang ini ya. Yang ini, untuk berlaku untuk yang ini. Oh ya. Gitu ya. Jangan lupain tanda itunya. Iya, baik. Baik, Ibu. Berlaku satu-satu gitu ya. Gitu ya. Ya, berarti berlaku satu-satu ya, Ibu. Jelas ya, nyalain juga ya. Jangan bingung, ada CV-nya. Oke. Iya, baik. Kita lanjutkan yang kedua. Di sini, jika C anggota bilangan real suatu titik klaster dari A yirisan, nah di sini dari negatif tahingga sampai dengan C, itu sama dengan himpunan X anggota A, di mana X itu kurang dari 0. Nah, maka kita mengatakan bahwa F menuju tahingga atau negatif tahingga apabila X menuju C negatif. Dan ditulis limit F dengan X menuju C negatif sama dengan tahingga atau limit F dengan X menuju C negatif sama dengan negatif tahingga. Nah, yang ini berarti bedanya dia didekati dari sebelah kiri. Nah, kemudian jika untuk setiap alpha anggota bilangan real, alpha lebih besar dari 0, terdapat delta sama dengan delta alpha lebih besar dari 0, sedemikian. Sehingga untuk semua X anggota A dengan 0 kurang dari X dikurang C kurang dari delta, maka Fx, sini Fx lebih besar dari alpha atau Fx kurang dari alpha. Satu-satu. Baik, mungkin langsung ke contoh 4.3.9 yang A. Nah, misalkan GX sama dengan 1 per X untuk X tidak sama dengan 0. Nah, kalau misalkan dalam contoh 4.3.6 yang B, itu kita ketahui bahwa limit G dengan X menuju 0 itu tidak ada. Tapi, tapi kalau misalkan kita merujuk pada definisi 4.3.8, misalkan GX ini sama dengan 1 per X untuk X tidak sama dengan 0. Maka, kalau misalkan berdasarkan definisi 4.3.8, tadi limit GX dengan X menuju 0 positif sama dengan tahinga, dan juga limit GX dengan X menuju 0 negatif, berarti dari sebelah kiri itu hasilnya negatif tahinga. Atau di sini berarti GX-nya kan 1 per X, seperti itu. Nah, kemudian boleh dilanjut. Nah, di sini untuk limit GX tadi 1 per X dengan X-nya mendekati dari sebelah kanan, yaitu X-nya menuju 0 positif. Nah, hasilnya ini tahinga. Kita berdasarkan pada definisi 4.3.5, di mana untuk semua alpha lebih besar dari 0, terdapat delta alpha lebih besar dari 0, anggota dari 0 kurang dari X dikurang C dikurang delta berlaku GX lebih besar dari alpha. Sehingga di sini kita bisa menentukan delta-nya, yaitu GX-nya kan 1 per X. Di sini kan GX lebih besar dari alpha. Kemudian GX-nya kita masukkan 1 per X, lebih besar dari alpha, dan berarti kalau misalkan kita mencari si X-nya ini, dia kurang dari 1 per alpha. Nah, berarti di sini kan X kurang dari 1 per alpha, berarti si 1 per alpha ini adalah delta-nya. Karena C-nya ini sama dengan 0, X dikurang 0, berarti kan kurang dari 1 per alpha. Kemudian, kalau misalkan berdasarkan definisi 4.3.1, di sini kalau limit X dia mendekati dari sebelah kanan, berarti kan 0 kurang dari X dikurang 0 kurang dari delta-nya. Nah, berarti X dikurang 0 dikurang delta, nah delta-nya tadi 1 per alpha, kemudian kita bisa simpulkan bahwa alphanya ini benar kalau misalkan dia kurang dari 1 per X. Jadi, kita bisa simpulkan kembali bahwa GX-nya sama dengan 1 per X itu lebih besar dari alpha, atau GX-nya itu berarti kan lebih besar dari alpha. Kalau GX lebih besar dari alpha, berarti nilai limit A adalah positif, tak hingga. Oke, lanjut. Yang 4.3.9A yang kedua, yang dari sebelah kiri, limit X menuju 0 negatif, 1 per X sama dengan negatif, tak hingga. Kalau ini berdasarkan definisi 4.3.5 yang kedua, berarti untuk semua beta kurang dari 0, terdapat delta yang bergantung pada beta lebih besar dari 0, anggota 0 kurang dari X dikurang C dikurang delta berlaku GX dikurang beta. Sehingga kita cari terlebih dahulu, kalau misalkan di sini kan GX dikurang beta. Oke, kita masukin lagi, GX-nya berarti 1 per X kurang dari beta. Nah, X-nya kurang dari 1, berarti kan X-nya ini kurang dari negatif 1 per beta. Nah, karena C-nya sama dengan 0, berarti kan di sini X min 0 kurang dari min 1 per beta. Nah, berarti ini adalah delta, nah berarti ini adalah deltanya. Kemudian kita menuju ke definisi 4.3.1, di mana kalau misalkan limit X menuju C negatif atau dari sebelah kiri, maka dia 0 kurang dari 0 dikurang X dikurang delta. Nah, sehingga di sini kita tulis 0 dikurang X dikurang delta, kita masukkan deltanya ini sih negatif 1 per beta. Jadinya, ini 0 dikurang X jadinya kan negatif X. Kemudian, negatif X kurang dari negatif 1 per beta, itu kalau kita cari X-nya berarti X positifnya itu akan lebih besar dari 1 per beta. Nah, kalau misalkan kita untuk mencari si GX-nya lagi ini, 1 per X, berarti kan 1 per X kurang dari beta. Nah, makanya si 1 per X kurang dari beta, atau 1 per X ini GX, berarti GX kurang dari beta. Nah, ini sesuai. Jadi, kalau misalkan GX kurang dari beta, ini hasilnya limitnya adalah negatif sehingga. Baik, untuk selanjutnya adalah dalam contoh 4.3.4 yang B, ini sudah masuk yang ke B, jadi ada fungsi GX sama dengan E pangkat 1 per X. Untuk X tidak sama dengan 0, tidak terbatas pada sembarang interval 0 sampai delta, di mana delta lebih besar dari 0. Nah, limit kanan dari E pangkat 1 per X apabila X menuju 0. Positif tidak ada dalam pengertian si definisi yang sebelumnya, yaitu definisi 4.3.1 yang pertama. Tapi, karena kita lihat dari akibat 8.33, itu akan diperoleh 1 per X kurang dari E pangkat 1 per X untuk X lebih besar dari 0. Nah, dari contoh yang A, yaitu limit X menuju 0 positif dengan fungsinya 1 per X sama dengan tahinga, itu kan kita tahu tadi hasilnya adalah tahinga. Nah, kemudian kita dapat simpulkan menggunakan teorema 4.3.7, kalau misalkan limit X menuju 0 positif, E pangkat 1 per X sama dengan tahinga. Jadi, kalau misalkan kita dapat yang ini tadi, ini seolah kita seperti tadi yang F X kurang dari G X. Nah, kita tahu kalau misalkan si F X ini, jadi ini F X ini menuju tahinga, nah berarti si G X ini otomatis juga bakal menuju tahinga. Baik, selanjutnya kita masuk ke limit-limit pada ketahingaan. Nah, berdasarkan definisi 4.3.10, misalkan A subset dari bilangan R dan F fungsi dari A memetakan bilangan R, yang pertama, anggap bahwa A sampai dengan tahinga itu subset dari A untuk A anggota R, anggota bilangan real, kita mengatakan bahwa L anggota bilangan real merupakan limit. L anggota R merupakan limit dari F apabila si X menuju tahinga. Dan kita tulis limit F dengan X menuju tahinga sama dengan L. Kemudian, jika diberikan sebarang Epsilon lebih besar dari 0, terdapat K sama dengan K Epsilon lebih besar dari A, sedemikian sehingga untuk sebarang X lebih besar dari K. Maka, mutlak dari F X dikurang L kurang dari Epsilon. Baik, itu untuk yang pertama dan yang kedua. Nah, yang kedua kita anggap di sini intervalnya negatif tahinga sampai dengan B. Subset dari A untuk B, anggota bilangan real, kita mengatakan bahwa L anggota R merupakan limit dari F apabila X menuju negatif tahinga. Dan kita tulis seperti ini, limit F X menuju negatif tahinga sama dengan L. Jika diberikan sebarang Epsilon lebih besar dari 0, terdapat K sama dengan K Epsilon kurang dari B, sedemikian sehingga untuk sebarang X kurang dari K, maka F X kurang dari, mutlak F X kurang dari L kurang L kurang dari Epsilon. Jadi di sini definisi kalau misalkan si X-nya ini menuju positif tahinga atau X-nya menuju negatif tahinga. Nah, di sini ada contoh ilustrasinya. Di sini ada contoh dari salah satu fungsi. Nah, di sini yang bikin X menuju tahinga itu, itu diterjemahin jadi X lebih besar dari K yang di sebelah kanan ini. Jadi, X yang di sebelah kanan ini dia adalah lingkungan yang sama dari si L-nya. Jadi, untuk setiap Epsilon yang diberikan, kita dapatkan, di sini Epsilon yang diberikan, kita dapatkan K, K Epsilon-nya. Kemudian sehingga kalau diambil nilai X lebih besar di kanan si K-nya ini, itu nilai fungsinya berada dalam lingkungan L. Jadi dia berada dalam lingkungan L. Contoh ilustrasinya. Nah, kemudian kita ke teorema 4.3.11. Misalkan A subset dari bilangan real dan fungsi A memetapkan bilangan real dan kita anggap bahwa interval A sampai dengan tahinga subset dari A untuk suatu A anggota bilangan real, maka pernyataan-pernyataan berikut ini ekivalen. Yang pertama, L sama dengan limit F dengan X menuju tahinga. Yang pertama, dan yang kedua, untuk sembarang barisan XN dan A irisan dari A hingga tahinga, sedemikian sehingga limit barisan XN sama dengan tahinga. Nah, barisan F, X, N ini akan konvergen ke L. Boleh di next, sawah? Nah, karena tadi pernyataannya katanya ekivalen, berarti kita harus membuktikan dari kedua sisi. Yang pertama, bukti dari 1 ke 2. Nah, yang pertama ini diberikan L sama dengan limit F dengan X menuju tahinga dan sebarang barisan XN, di mana XN-nya ini bergen sejati, XN-nya menuju tahinga. Akan dibuktikan barisan F, X, N ini konvergen ke L. Nah, untuk pembuktiannya, untuk setiap sebarang alpha lebih besar dari 0, maka terdapat delta lebih besar dari 0. Sehingga untuk X lebih besar dari delta 0, itu berlaku F, X kurang dari L kurang dari epsilon yang tadi. Nah, kemudian untuk barisan XN menuju tahinga berdasarkan definisi 3.6.1, yang dahulu yaitu barisan XN menuju tahinga, atau di sini tentang divergen sejati, dan kita misalkan A sama dengan si delta 0-nya, berarti akan terdapat bilangan asli, K0 anggota bilangan asli, sehingga XN lebih besar dari delta 0. Karena kan kita samakan si alphanya ini dengan delta 0. Nah, kalau misalkan berdasarkan definisi 3.6.1, itu XN-nya lebih besar dari alfa. Nah, berarti XN-nya di sini kita ganti menjadi delta 0. Untuk setiap N lebih besar dari K0. Maka kita bisa pilih K sama dengan K0, sehingga untuk N lebih besar dari K, berlaku XN lebih besar dari delta 0. XN lebih besar dari delta 0, kita jadi balik lagi untuk keberlakuan yang ini, berlaku Fx, mutlak Fx dikurang L kurang dari epsilon. Nah, artinya berarti untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada K anggota bilangan asli, sehingga mutlak Fx kurang dari L, Fx, mutlak Fx kurang L kurang dari epsilon, untuk setiap N lebih besar sama dengan K, maka barisan Fx, FxN-nya ini konvergen ke L. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan untuk yang bukti dari 2 ke 1, dari pernyataan yang kedua ke pernyataan 1. Nah, di sini kita misalkan pernyataan 2 ini benar. Nah, akan dibuktikan bahwa pernyataan 1 juga benar. Kita menggunakan pembuktian dari kontradiksi. Nah, yang pertama, mungkin di sini maksudnya adalah kita mengandaikan limit F dengan X menuju tahingga tidak sama dengan L. Maka terdapat, berarti ini kebalikan dari definisi 4.3.10, berarti terdapat epsilon lebih besar dari 0, sedemikian, sehingga untuk setiap M lebih besar dari 0, itu terdapat X lebih besar dari M dengan Fx, mutlak Fx dikurang L-nya lebih besar sama dengan epsilon, karena kita mengandalkan limit F-nya ini tidak sama dengan si L. Nah, misalkan di sini terdapat suatu barisan Xn, misalkan kita pilih Xn-nya lebih besar dari N. Sedemikian, sehingga mutlak Fx kurang dari L lebih besar sama dengan epsilon untuk setiap N. Nah, Xn lebih besar dari N ini, itu jelas kalau misalkan limit X menuju tahingga Xn-nya ini adalah hasilnya tahingga atau divergen-nya, berarti terjadi kontradiksi dengan Fxn konvergen ke L, jadi pengandayan-nya harus diingkari. Berarti artinya limit F dengan X menuju tahingga ini harus sama dengan L. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari Ebola? Baik, selanjutnya, mungkin kita lanjut saja. Selanjutnya, boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rakan saya, Anindia. Terima kasih. Selanjutnya ada contoh 4.3.12. Yang A ini, misalkan GX menggunakan 1 per X untuk X berdasarkan 0. Jadi, kita disini ditunjukkan bahwa lim X menuju tahingga 1 per X sama dengan 0, dan lim X menuju tahingga 1 per X itu juga sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan definisi 4.3.10, sehingga untuk semua X itu lebih dari 0, adakah anggota dari bilangan real? Menuju mutlak 1 per X min 0 kurang dari epsilon, X-nya lebih dari 0. Next. Nah, di sini kita sederhanakan, tadi kan ada 1 per X min 0 kurang dari epsilon, jadi kita sederhanakan menjadi 1 per X sin epsilon, karena di sini X lebih dari K, maka berlaku 1 per X, 1 per X kurang dari 1 per K ini harusnya 1 per K, tidak ada. Ya. Nah, sehingga, terus ambil sembarang epsilon lebih dari 0, maka prioritas sama dengan 1 per epsilon juga, jadi tidak ada aksionnya di sini. Nah, sehingga 1 per X kurang dari 1 per K sama dengan 1 per epsilon, sambil 1 per epsilon kurang dari epsilon, jadi 1 per X ini kurang dari epsilon, maka lim X menuju tahingga 1 per X sama dengan 0 itu terbukti. Next. Nah, yang kedua ini kita akan ditunjukkan lim X menuju tahingga 1 per X sama dengan 0. Jadi, kita sederhanakan dari tadi, tadi menjadi mutlak 1 per X kurang dari epsilon, karena X-nya kurang dari K dan K-nya kurang dari 0, maka mutlak 1 per X kurang dari epsilon, nah, ini karena tadi X-nya kurang dari K dan K-nya kurang dari 0, maka di sini jadinya 1 per min X, jadi 1 per min X kurang dari epsilon. Nah, ini kita tukar, jadinya 1 per X, 1 per epsilon kurang dari min X, jadi X kurang dari min 1 per epsilon. Nah, lalu kita ambil sehingga 1 per epsilon kurang dari 0, maka kita pilih K kurang K sama dengan min 1 per epsilon. Nah, sehingga mutlak 1 per X sama dengan 1 per min X kurang dari epsilon, jadi lim X menuju min tahingga 1 per X sama dengan 0 juga. Benar. Next. Nah, contoh yang kedua, misalkan F X sama dengan 1 per X kurang dari untuk X tidak sama dengan 0. Nah, jadi di sini tunjukkan sama seperti contoh yang tadi, di sini lim X menuju tahingga 1 per X kurang dari sama dengan 0. Sama dengan juga lim X menuju min tahingga 1 per X kurang dari. Nah, sama dengan menggunakan definisi 4.3.10, sehingga untuk semua epsilon lebih dari 0, ada K anggota dari bilangan asli menuju mutlak 1 per X kurang dari 0, kurang dari X, dan X ini lebih dari K. Next. Di sini akan ditunjukkan, jadi karena X lebih dari K, maka 1 per X kurang dari 1 per K kurang dari. Nah, kita ambil sebarang epsilon. Sekarang lebih dari 0, maka K-nya di sini sama dengan 1 per akar epsilon. Sehingga ketika kita kualitatkan, 1 per X kurang dari 1 per K kurang dari sama dengan 1 per epsilon kurang dari epsilon. Jadi, saat kita kualitatkan, makanya akar epsilon-nya ini, ya, akar epsilon-nya itu jadi 1 per epsilon. Nah, jadi 1 per X kuadrat kurang dari epsilon, maka lim X menuju tahingga 1 per X sama dengan 0. Itu benar. Next. Nah, setelah yang lim X menuju tahingga, ini adalah lim X menuju tahingga juga, 1 per X kuadrat sama dengan 0. Jadi, kita sederhanakan juga, mutlak 1 per X kuadrat kurang dari epsilon, karena X-nya ini tadi kurang dari K, dan K-nya kurang dari 0, maka mutlak 1 per X kuadrat kurang dari epsilon, kita ambilnya min jadi 1 per min X kuadrat kurang dari epsilon, 1 per epsilon kurang dari min X kuadrat, jadi X kuadrat ini kurang dari min 1 epsilon. Nah, kita ambil sendarang epsilon kurang dari 0, maka kita pilih, kayaknya ini min 1 per, ini harusnya min 1 per epsilon. Nah, sehingga mutlak 1 per X kuadrat sama dengan min 1 per X kuadrat kurang dari epsilon. Maka, lin X menuju mintah hingga sama dengan 0, itu juga benar. Selanjutnya, ada definisi 4.3.13. Misalkan, A subset bilangan real dan fungsi A menuju bilangan real, jadi yang pertama, ini kita anggaplah bahwa interval A menuju tahingga subset himpuran A, untuk A, anggota dari himpuran A, kita mengatakan bahwa F ini menuju ke tahingga atau F ini menuju ke mintah hingga. Jadi, apabila X ini menuju tahingga, akan ditulis lim X menuju tahingga F sama dengan tahingga atau lim X menuju tahingga F sama dengan mintah hingga. Nah, jika diberikan sebarang alpha anggota dari bilangan real, terdapat K sama dengan ke alpha lebih dari A, sedemikian, sehingga untuk sembarang X lebih dari K, maka F X ini lebih dari alpha atau F X ini kurang dari alpha. Next. Next. Ini bukan ini. Oke. Iya, yang kedua. Sebelumnya, Nah, oke. Nah, selanjutnya, yang kedua ini, anggaplah bahwa interval min tahingga menuju B ini subset dari himpuran A, untuk B ini anggota dari himpuran A. Kita mengatakan bahwa F menuju ke tahingga atau F menuju ke tahingga apabila X ini menuju ke mintah hingga. Nah, akan ditulis lim X menuju mintah hingga F sama dengan mintah hingga atau lim X menuju mintah hingga F sama dengan mintah hingga. Nah, jika diberikan sebarang alpha anggota dari bilangan real, terdapat K sama dengan K alpha kurang dari B, sedemikian, sehingga untuk sebarang X kurang dari K, maka F X lebih dari alpha ini, lebih dari alpha atau F X kurang dari alpha. Nah, selanjutnya ada teorema 4.3.14. Nah, kita akan sebarang subset dari bilangan real dan fungsi A. Kalau menuju subset A, subset subset A, untuk A ini anggota dari bilangan real, maka pernyataan di bawah ini adalah equivalent. Yang pertama, pernyataan pertama itu ada lim X menuju tahingga F sama dengan tahingga atau lim X menuju tahingga F sama dengan mintah hingga. Nah, kedua, untuk pernyataan kedua, untuk sebarang barisan Xn dalam interval A menuju tahingga, sedemikian, sehingga lim Xn sama dengan tahingga. Maka, lim F Xn sama dengan tahingga atau lim F Xn sama dengan mintah hingga. Next. Nah, di sini ada pembuktian dari teorema 4.3.14. Untuk yang pernyataan pertama, pembuktiannya lim X menuju tahingga F sama dengan tahingga atau lim X menuju tahingga F sama dengan mintah hingga. Nah, berdasarkan definisi 4.3.13, kita ambil sembarang alpha, anggota dari bilangan real terdapat K sama dengan k alpha lebih dari A. Sedemikian, sehingga untuk sebarang X lebih dari A, ini F X lebih dari alpha atau F X kurang dari alpha. Next. Nah, selanjutnya ada pembuktian penyataan kedua pada rema 4.3.14. Jadi, kan penyataan dua itu untuk sebarang barisan Xn dalam interval A terdapat hingga, sedemikian, sehingga lim Xn sama dengan tahingga. Maka, lim F Xn sama dengan tahingga atau lim F Xn sama dengan mintah hingga. Jadi, di sini kita ambil sembarang epsilon lebih dari 0, terus terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih dari 0. Kenapa epsilon? Karena nanti delta ini tergantung kepada si epsilon-nya. Nah, berdasarkan definisi 4.1.4, akan ditulis 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta. Nah, karena F Xn ini menuju tahingga, maka F X min tahingga ini kurang dari epsilon. Nah, dengan demikian, untuk semua epsilon lebih dari 0, terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih dari 0. Sedemikian. Oh, iya, Ibu. Selanjutnya, Ibu. Oh, mundur salah, Ibu. Oke. Dengan demikian, untuk semua epsilon lebih dari 0, terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih dari 0. sedemikian, sehingga ada X. Ini sepertinya saya kelegihan titik. Lebih dari 0, sehingga ada X ini lebih anggota dan himpuran A, 0 kurang dari X min A kurang dari delta, menuju mutlak F X min tahingga kurang dari epsilon. Nah, dengan demikian, dengan demikian, berdasarkan teorema 3.6.5, maka diproleh lim X min tahingga X sama dengan tahingga, ini terbukti. Next. Selanjutnya, ada teorema 4.3.15. Nah, misalkan di sini ada, misalkan A, subset dari bilangan real, dan fungsi F, g himpuran A menuju bilangan real ini, anggaplah interval A, tahingga subset dari himpuran A, untuk A-nya anggota dari bilangan real, kita misalkan pula bahwa GX ini lebih dari 0, dan untuk semua X ini lebih dari A. Membahwa, lim X menuju tahingga FX per GX ini sama dengan L. Nah, untuk suatu L anggota dari bilangan real, dan L ini tidak sama dengan 0. Pernyataan pertama, jika L lebih dari 0, maka lim X min tahingga F sama dengan tahingga, dan jika hanya jika, lim X min tahingga G sama dengan tahingga. Nah, untuk pernyataan kedua, jika L kurang dari 0, maka lim X min tahingga F sama dengan min tahingga. Ini harusnya min tahingga. Ya, harusnya min tahingga. Nah, terus, sebelumnya sawa. Ya, makasih. Pernyataan kedua, jika L kurang dari 0, maka lim X menuju tahingga F, sebenarnya min tahingga. Dan jika hanya jika, lim X min tahingga G sama dengan min tahingga juga. Next. Nah, ini untuk pembuktian karema 4.3.15. Nah, untuk pernyataan pertama, karena L lebih dari 0, hipotensis mengakibatkan bahwa terdapat A1 lebih dari A, sedemikian sehingga di sini 0 lebih dari setengah L. Oh, setengah L kurang dari 0, dan setengah L lebih dari Fx, Gx, dan 3 per 2 L, dan Fx per Gx lebih dari 3 per 2 L. Untuk X lebih dari A1. Nah, oleh karena itu, kita mempunyai setengah L, Gx, kurang dari Fx, dan Fx ini kurang dari 3 per 2 L, Gx. Untuk semua X lebih dari A1. Jadi, L lebih dari 0, lim X menuju tahingga F sama dengan tahingga, jika-jika lim X menuju tahingga G sama dengan tahingga. Next. Selanjutnya ada pembuktian pernyataan kedua, karena L itu tidak sama dengan 0, dan L ini kurang dari 0, maka hipotesis mengakibatkan bahwa didapatkan A1 lebih dari A. Sedemikian sehingga, di sini Fx, Gx, ini kurang dari setengah L, dan kurang dari 0, terus Fx per Gx ini lebih dari 3 per 2 L. Nah, untuk X lebih dari A. Oleh karena itu, kita mempunyai Fx ini kurang dari setengah L, Gx, dan Fx ini lebih dari Gx. Untuk semua X lebih dari A. Jadi, L kurang dari 0. Jadi, L kurang dari 0, lim X menuju tahingga F ini, sama dengan min tahingga, karena jika lim X menuju tahingga G, sama dengan min tahingga F. Next. Oke. Selanjutnya ada contoh dari 4.3.16. Di sini contoh pertamanya, lim X menuju tahingga X pangkat N, sama dengan tahingga untuk N, anggota dari bilangan hasil. Misalkan Gx ini sama dengan X pangkat N, untuk X ini bilangan anggota dari interval 0, 0 sampai tahingga, diberikan alpha anggota dari bilangan real. Nah, misalkan ini suprimum satu koma alpha, maka untuk semua X lebih dari K, kita punya Gx sama dengan Xn, kita punya Gx sama dengan X ini kurang dari, sama dengan X pangkat N, dan X ini lebih dari alpha. Nah, karena alfanya ini anggota dari bilangan real segarang, maka lim X menuju tahingga G ini sama dengan tahingga. Selanjutnya. Selanjutnya ada contoh kedua. Di sini, lim X menuju tahingga X pangkat N sama dengan tahingga. Untuk N, X menuju minta hingga X pangkat N sama dengan tahingga. Untuk N, anggota dari bilangan asli dan N ini ganjil. Nah, kita akan mencoba kasus N-nya ganjil. Katakanlah N ini itu 2K plus 1, dengan K ini sebenarnya 0,1 koma sampai seterusnya, dan diberikan alpha ini anggota dari bilangan real. Dan misalkan K ini sebenarnya infimum alpha koma min 1, maka untuk semua X yang kurang dari K ini, maka karena X kuadrat-X kuadrat pangkat K lebih dari sama dengan 1, kita punya X pangkat N sama dengan X kuadrat pangkat K X kurang dari sama dengan X, dan X kurang dari alpha. Nah, karena alpha-nya ini tadi anggota dari bilangan real sebarang, maka berarti lin X menuju tahingga X pangkat N sama dengan min X. Nah, ada contoh terakhir dari 4.3C ke-16, misalkan fungsi P bilangan real menuju bilangan real fungsi polinomial, PX sama dengan anX pangkat N ditambah an-1X pangkat N minus 1, jadi ditambah A1X ditambah A0. maka lin X menuju tahingga P ini sama dengan tahingga. Nah, jika an-nya lebih dari 0, maka lin X menuju tahingga P sama dengan min 0, dan jika an-nya kurang dari 0, kita misalkan GX ini sama dengan X per n. Dan kita gunakan 4.15 sebelumnya, karena PX per GX ini sama dengan an tambah an-1, dikali 1 per X ditambah A1 dikali 1 per X pangkat N minus 1, ditambah A0 dikali 1 per X pangkat N. Nah, maka ditulai lin X menuju tahingga PX per GX ini sama dengan an, karena lin X menuju tahingga G sama dengan tahingga, maka menurut teori mampas GX 3.15 tadi, lin X hingga P ini sama dengan tahingga. Baik, Ibu. Presentasi kelompok kami sampai cukup di situ. Selanjutnya ada latihan soal, Ibu. Oke, latihan soalnya dikasih ke teman-teman ya, karena saya masih ada kelas lagi di GDS, saya mau pindah gedung. Latihan soalnya coba, ada berapa soal? Ada 5, Ibu. Di PPT ada? Ada, Ibu. Ada. 3 doang ya? Iya, yang... Silahkan kalau misalnya mau dibahas, berarti nggak usah dikumpulkan, tapi screenshot ke saya ya, siapa yang ngerjain. Dan jawabannya gimana menurut kelompok ini? Kan ada 3 soal. Terus nanti perbaikan PPT-nya, di apa namanya? Dikirimkan ke Microsoft Teams ya? Di Teams, tapi jangan lupa ke WA ke saya juga. Kalau misalnya ngawalian nggak mau lewat PJ, boleh langsung ke saya juga nggak apa-apa. Pasti tahu kelompok berapa yang maju tanggal berapa gitu ya. Ini udah versi revisinya gitu. Oke, makasih banyak ya teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak juga, Ibu. Untuk saran-sarankan. Di Sambi dengan kegiatan lain. Kita ketemu hari Senin ya. Senin kita online atau offline ya? Online, Ibu. Kalau sesuai jadwal. Secara jadwal sih online. Iya, online ya. Saya nggak tahu, hari Senin tuh kayaknya ada. Ada praktisi mau ngajar lagi, cuma saya nggak tahu itu untuk angkatan berapa. Angkatan dua-dua, Bu. Aduh, kalian tuh dua-tiga ya? Dua-dua. Kita dua-dua, Bu. Kami. Hah, serius? Terus kamu, kalian wajib ikut? Apa sih? Praktisi apa ya? Sejarah mati? Sejarah mati. Sejarah mati. Sejarah mati. Sejarah mati. Sejarah mati. Sejarah mati. Jam sepuluh. Jam sepuluh mulanya. Sampai jam? Sampai setengah satu. Oh, setengah satu. Berarti jam satu masih aman ya? Aman. Oke, yaudah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Mohon maaf ya. Terima kasih. Terima kasih.